Intro Assalamualaikum teman-teman Hari ini tanggal 10 November Kita memperingati sebagai hari pahlawan Untuk mengenang jasa para pahlawan Dibangunan sebuah monumen atau tubuh Termasuk di Madiun Yaitu Monumen TGP Dimana melalui Monumen TGP ini Kita akan mengetahui Perjuangan para pahlawan Dalam melawan berjajah yang tergabung Dalam TGP Tentara Jenyi Pelajar Let's go Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jadi nomor dua, yang banyak adalah kegiatan-kegiatan mempersiapkan diri untuk Jepang. Jadi anak-anak sekolah itu termasuk dari sekolah dasar, sekolah rakyat, itu yang dilatih itu tiap hari, itu yang dilatih itu perang-perangan. Jadi bukan baris-baris saja, tapi perang-perangan. Jadi misalnya nanti suatu tempat, nanti kita menyerang di sana. Nah itu yang dilatih itu orang yang sudah dilatih Jepang. Jadi ada yang bahasa Jepang ada yang namanya Sotoki Oren dan sebagainya. Nah terus ada lagi dilatih perhubungan. Jadi misalnya dari sini ke SD Mukamadiyah, ini ibu-bu Mbak-Mbak yang ada di sini, kirim berita ke SD Mukamadiyah, itu beberapa tempat itu dipasang anak. Jadi misalnya beritanya itu, kami ada di Jalan Bali 16, disampaikan kira-kira satu kilo. Di sini diterima, teruskan lagi satu kilo. Itu sering dilatih begitu. Nah itu semua sebetulnya untuk kepentingan Jepang. Untuk Jepang melawan sekutu, nanti kata-nanti butuh bantuan. Memang Jepang itu kita kuhebat ya. Jadi kalau nanti kalah melawan sekutu, ini anak-anak sudah masanya bisa sampai tinggal dikasih senjata. Jadi kalau serangan sudah tahu, cuma tidak menggang senjata. Hanya pakai bambu runceng. Jadi kalau kita ngomong bambu runceng, yang memperkenalkan bambu runceng itu sebetulnya Jepang. Kita tidak pernah dulu Mbak-Mbak kita itu tidak kenal. Tidak, Mbak-Mbak kita itu dulu yang pakai tumba. Semua punya tumba. Perang pakai tumba. Begitu Jepang datang, kita cari tumba kan kurang. Terus memang Jepang kan punya produksi bambu. Jadi terus dipakai bambu runceng, itu bahasa Jepangnya takkiari. Jadi pakai takkiari. Nah itu yang dipakai latihan. Jadi kembali kepada laptop, kita terus masuk ke trip. Jadi di trip seneng gitu. Sebab di trip di musaya itu yang namanya senjata yang melihat aja. Nggak pernah di situ disuruh megang. Oh hanya caranya nembak dan sebagainya. Wah senang sekali. Itu. Nah terus itulah kisahnya. Jadi trip. Nah di trip itu karena yang menjadi anggota itu adalah seswa-seswa. Tidak ada yang umurnya lebih dari 19. Yang umur 19 itu yang sudah SMA. Jadi zaman proklamasi SMA itu namanya SMT. SMT sekolah menengah tinggi. Jadi SMA juga sekolah menengah tinggi. Atasnya. SMP itu bukan SMP namanya. SMUP. Sekolah menengah umum pertama. Ini awal-awal pendidikan Republik Indonesia gitu. Sebab apa dikasih nama umum? Supaya sekolah menengah pertama tidak bercampur dengan sekolah sekolah menengah pertama pertanian, teknik, dan sebagainya banyak itu ya. Ada perdagangan. Jadi supaya yang sifatnya umum-umum. Itu Jadi di kalangan SMP itu namanya SMUP Des, udah diterima di TRIP. Teritanya sudah jadi anggota TRIP. Seneng. Tadinya hanya pegang bambu runceng. Ini megang senjata. Betul. Cuma oleh senior-senior ya dipelajari caranya nembak, caranya ada seperti itu. Nah, itulah ceritanya TRIP pertama. Bapak Yusuf, terima kasih. Itu tadi adalah asal-usul atau sejarah beliau bisa masuk dalam satuan atau desa sementrip. Seperti itu. Nah, ini tadi anak teman-teman sudah melihat monumen TGP ini, Pak. Nah, ini teman-teman penasaran. Apa itu TGP? Seperti itu. Nah, tadi kan saya ceritakan ya yang namanya Brigade 17 jadi pada waktu mulai mempertahankan proklamasi itu pelajar itu tidak mau diam sesuai itu. Pemuda-pemuda lain itu bangkit membuat kesatuan kok kita diam saja. Kita juga harus membuat kesatuan. Itu makanya membuat kesatuan, kesatuan, kesatuan. Nah, tadi kan ada sekolah teknik eh, apa sekolah menengah umum pertama. Di samping itu ada sekolah teknik pertama. Itu. Ini di SMP12 itu gedungnya dulu. Itu karena dia di Tantara Angkatan Darat itu ada bagian yang namanya Seni Angkatan Darat. jadi di samping infantry yang perang itu ya. Terus ada lagi bagian seni. Seni itu membantu supaya penyerbuan itu menjadi diperlancar atau mempertahankan kalau diserbu itu supaya bisa bertahan dan menghambat dan menghambat majunya penyerang. Nah, kebetulan dari sesuah-sesuah sekolah ini kan ada yang pendidikannya teknik. Jadi, dari Angkatan Darat disarankan supaya yang punya kealian teknik kita bergabung dalam tentara pelajar. bagian teknik yaitu Tentara Seni Pelajar TGP. Nah, kalau TRIP itu tadi mulai berdiri di Jawa Timur tanggal 17 Juli 1946 TGP itu berdiri tanggal 2 Februari 1947 1947 jadi yang tadinya sesuah-sesuah masuk TRIP karena merasa punya alian itu pindah tempat menjadi TGP nah, itu dideklarasikan di Malang waktu itu Mas Sunarto itu terus kalau TRIP hampir di semua kota itu ada kalau TGP itu kalau tidak salah yang ada Solo yang ada sekolah-sekolah ini ya Solo Mediun Blitar Malang Kediri apa itu ya ya itu aja yang ada TGP-nya ya itu terus bergabung nah ini cocok sama keahlianya jadi ya dilatih karena pada waktu itu kita posisinya bukan menyerang tapi kini banyak bertahan ya jadi kita itu bagaimana supaya serangan itu diperhambat jadi TGP itu dilatih untuk merusak jembatan merusak gedung bakar dan sebagainya untuk itu TGP itu banyak disakunya itu detonator detonatornya alat kecil mbak itu kalau pecah ya dia itu nyala kenapi gitu jadi bom-bom itu bom-bom yang sudah gede-gede itu yang bom yang anu tadinya pada kosong dimasuki detonator itu jadi di jembatan dimana 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 daerah Mojokerto dan dipakai itu pakai itu nah terus yang paling banyak dipakai itu adalah ranjau wah itu kalau masang ranjau hebat TGP itu jadi kalau sudah masang ranjau ya kira-kira 100 meter dari misalnya ya kira jalan lamas misalnya ya sampai ke Balirjo disitu dipasang ranjau ya nanti ditarik kabelnya dari 100 meter ke sana begitu tang Belanda itu liwat nah ditinggal ditarik yang tadi itu yang namanya detonator itu pecah kan dia membakar mesiu yang ada di bom itu di ranjau itu lah meledak itu jadi kadang ngomong ini mendetonator detonator itu begitu ini seperti obat suntik itu nah itulah ceritanya TGP TGP ini tidak selalu tatap ini ya untuk perjuangannya untuk perlawanannya tidak selalu tatap muka seperti ini itu lebih ke trip mungkin ya ya gitu jadi tapi begitu begitu pada waktu kesatuan ada kesempatan menyerang ya TGP ini membantu supaya penyerangan itu berjalan lebih cepat maju contohnya begini pada waktu mempertahankan kemerdekaan memang kita diserang terus memang kalah peralatan ya pada waktu kita menumpas anggota-anggota PKI pemberontahan Madiun TGP ini yang megang peranan mengejar terus kalau dilihat ada daftar yang gugur itu yang gugur itu banyak karena pertempuran melawan PKI itu di sekolah SMP 12 sudah daftarnya itu yang gugur jadi ikut mengejar PKI ini sampai ke Purwodhadi di Purwodhadi sana di desa Kelambu namanya tertangkap Amir Sarifuddin dan semuanya itu di desa itu itu termasuk TGP kalau TGP di Madiun ini markasnya di SMP 12 Bapak Nge bukan 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 jadi kalau trip markasnya di SMP Negeri 2 sekarang makanya di situ ditulis SMP Pertahanan SMP Negeri 2 kan ditulis SMP Pertahanan di situ memang di samping markas tempat sekolah TGP ini markasnya di sini di jahat TGP itu dulu ada banyak rumah kereta api rumah dinas kereta api di tempat di situ makanya di situ ada monumen TGP jadi kalau nanti mbak bapak murid-murid melihat itu dia cerita di sini dulu markasnya TGP begitu selesai perang kemerdekaan itu di sini dibikin monumen TGP ya munut TGP tuh udah kalau SMP 12 tadi berarti kalau SMP 12 itu dulu sekolahan teknik jadi murid muridnya banyak yang masuk TGP tadi teman-teman kiprah pemuda atau pelajar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia kemudian bagaimana peran teman-teman setelah kemerdekaan ini sebagai seorang pelajar masih bisa mempertahankan kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat mungkin Bapak Yusuf bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman jadi sekarang kita terutama murid-murid dan sebagainya ini ya anak-anak yang yang belum tahu apa-apa yang ini ya sudah itu itu katanya kalau ini katanya katanya begini ya sudah kalau rame-rame rame-rame yang murid-murid apa orang itu sekarang yang bagus itu ya tegun kepada tugasnya masing-masing Alhamdulillah teman-teman kalian sudah mengikuti kegiatan hari pahlawan hari ini ikuti videonya ya jangan lupa saksikan dah merdeka dadah saya assalamualaikum selamat menikmati